Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anakku semua Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, Alhamdulillah Luar biasa Tetap semangat Allahu Akbar Nah, Alhamdulillah Kita sudah memasuki Awal semester 2 Kita sudah masuk Di tema 5 Nah, kemarin Liburan di rumahnya Pasti menyenangkan ya Alhamdulillah kita sudah mulai Belajar lagi Walaupun belajarnya secara daring lagi Tidak akan mengurangi Semangat kita Nah, hari ini Kita akan belajar Matematika, materi Alat ukur panjang baku Dan hubungan Satuan meter dan sentimeter Nah, alat ukur Pasti kalian pernah ya Melihat orang-orang sedang mengukur Nah, pasti pernah Selain dengan melihatnya secara langsung Kita juga dapat mengukur panjang benda Dengan menggunakan alat ukur panjang Nah, alat ukur panjang itu ada dua jenisnya Yang pertama yaitu Dengan satuan tidak baku Seperti jengkal Langkah Dan depas Kemudian Alat ukur panjang baku Ya, alat ukur panjang baku Ya, alat ukur panjang baku ini Biasanya digunakan Dan disesuaikan dengan ukuran benda yang akan diukur Dengan alat ukur panjang baku Dengan alat ukur panjang baku Hasil pengukuran akan sama Walaupun dilakukan oleh orang yang berbeda Tahan ya Nah, alat ukur panjang baku Yang dapat digunakan Disesuaikan dengan ukuran benda Perhatikan contoh berikut ya Nah Untuk mengukur pensil Bullpoint Kita bisa menggunakan Apa? Iya, kita dapat menggunakan penggaris Untuk mengukur pensil atau bullpoint Satuan panjangnya Yaitu Sentimeter Dan untuk mengukur panjang kain Kita bisa menggunakan Meteran pita Satuan panjangnya Yaitu Sentimeter dan meter Dan untuk mengukur panjang Atau lebar tanah Biasanya diukur dengan Meteran gulung Nah, satuan panjangnya Yaitu Meter Nah, kalian harus bisa Membeda-bedakan Ketika mau mengukur Benda-benda Contohnya tadi Ya sudah ustazah sebutkan Pensil, bullpoint Itu harus diukur dengan Menggunakan penggaris Ya Kalau Panjang kain Diukur dengan Menggunakan Meteran Pita Dan Panjang dan lebar tanah Diukur menggunakan Meteran gulung Pasti kalian bisa Membedakan ya Nah Perhatikan contoh Pengukuran Panjang pensil Dengan menggunakan Penggaris berikut Nah, perhatikan Gambar ini Itu ada Sebuah Pensil Dan penggaris Ya Perhatikan Ya Langkah-langkahnya Yang pertama Yaitu Letakkan Titik 0 Di ujung Penggaris Di ujung Titik 0 Ini ya Nah Kemudian Baca Angkat terakhir Di penggaris Yang tepat Sejajar Dengan Dengan Ujung pensil Yang diukur Perhatikan Ini ujungnya Ujung pensil Ini Nah Setelah kita Letakkan Di titik 0 Kemudian Ujung pensilnya Itu Berada Pada Angka Berapa Bisa Dilihat Iya Yaitu Angka Menunjukkan Panjang Pensil Yaitu 17 cm Ini Ada di Angka 17 Paham ya Ya Semoga kalian Paham Ah materi selanjutnya Yaitu Hubungan Satuan Panjang Meter Dan Sentimeter Perhatikan Gambar-gambar Berikut ya Ini Ada Gambar Meja Ada Gambar Tapan Tulis Ada Gambar Meja Piano Dan Ada Gambar Kayu Nah Untuk Mengukur Panjang Benda-benda Di atas Akan Lebih Mudah Jika Kita Menggunakan Meteran Dengan Meteran Hasil Pengukuran Dinyatakan Dalam Satuan Meter Dan Jika Menggunakan Penggaris Maka Satuan Yang Digunakan Adalah Sentimeter Meter Bisa Ditulis M Sedangkan Sentimeter Bisa Ditulis CM Ya Nah Kedua Satuan Panjang Tersebut Memiliki Hubungan Sebagai Berikut Perhatikan Satu Meter Sama Dengan Seratus Sentimeter Nah Jadi Kalau Enam Meter Sama Dengan Titik-titik Sentimeter Ada Yang Tahu Ada Yang Bisa Menjawab Iya Enam Meter Sama Dengan Enam Dikali Seratus Sentimeter Jadi Enam Meter Sama Dengan Enam Ratus Sentimeter Nah Contoh Selanjutnya Yaitu Delapan Meter Sama Dengan Titik-titik Sentimeter Ada Yang Bisa Menjawab Ya Ayo Kita Bersama Sama Delapan Meter Sama Dengan Delapan Dikali Seratus Sentimeter Jadi Hasilnya Delapan Meter Sama Dengan Delapan Ratus Sentimeter Nah Sekarang Kita Balik Kita Balik Yaitu Contoh Perhatikan Ya Lima Ratus Sentimeter Sama Dengan Titik-titik Meter Yang Padi Kita Mencari Titik-titik Sentimeter Sekarang Titik-titik Meter Yaitu Lima Ratus Sentimeter Sama Dengan Lima Ratus Dibagi Seratus Jadi Hasilnya Lima Ratus Sentimeter Sama Dengan Lima Meter Selanjutnya Tujuh ratus Sentimeter Sama Dengan Titik Tisik Meter Tujuh ratus Sentimeter Sama Dengan Tujuh ratus Dibagi Seratus Jadi Hasilnya Tujuh ratus Sentimeter Yaitu Tujuh Meter Paham ya Sampai Sini Nah Perhatikan Contoh Pengukuran Panjang Meja Menggunakan Meteran Berikut Nah Ini Ada Sebuah Meja Yang Akan Diukur Menggunakan Sebuah Meteran Perhatikan Ya Yang Pertama Letakkan Titik Nol Di Ujung Meteran Tepat Pada Ujung Awal Meja Yang Akan Diukur Nah Perhatikan Gambarnya Ini Selanjutnya Bacalah Angka Terakhir Pada Meteran Yang Tepat Sejajar Dengan Ujung Meja Lainnya Nah Angka Tersebut Menunjukkan Panjang Meja Yang Akan Diukur Bisa Ya Mengukur Panjang Meja Menggunakan Meteran Ya Pasti Bisa Nah Selanjutnya Yaitu Alat Ukur Jangka Sorong Alat Ukur Panjang Lainnya Yang Sering Digunakan Sehari-hari Adalah Jangka Sorong Jangka Sorong Biasanya Digunakan Untuk Mengukur Panjang Garis Tengah Benda Benda Yang Bentuknya Bulat Atau Lingkaran Ada Yang Sudah Pernah Melihat Jangka Sorong Nah Nanti Ustada Lihatkan Gambar Jangka Sorong Nah Nah Ini Adalah Gambar Jangka Sorong Siapa Yang Sudah Pernah Melihatnya Atau Bahkan Sudah Punya Di Rumah Nah Kalau Sudah Punya Bisa Bisa Dicoba Di Rumah Mengukur Benda Yang Berbentuk Bulat Atau Lingkaran Benda Apa Sajanya Berbentuk Bulat Atau Lingkaran Ya Contohnya Yaitu Kelereng Mur Dan Cincin Secara Umum Jangka Sorong Terdiri Atas Dua Bagian Yaitu Bagian Tetap Dan Bagian Geser Atau Bergerak Nah Selanjutnya Yaitu Fungsi Alat Ukur Ayo Diingat Kembali Tadi Ustada Sudah Menerangkan Alat Ukur Apa Saja Iya Ada Penggaris Meteran Dan Jangka Sorong Penggunaannya Dapat Disesuaikan Dengan Benda Yang Akan Diukur Beratikan Penggaris Biasanya Digunakan Untuk Mengukur Panjang Benda Yang Kurang Dari 30 cm Ya Contohnya Pengukuran Panjang Buku Tulis Atau Pengukuran Panjang Pensil Kemudian Kalau Meteran Iya Meteran Dapat Digunakan Untuk Mengukur Panjang Benda Yang Lebih Dari 30 cm Contohnya Yaitu Pengukuran Panjang Meja Atau Pengukuran Panjang Tapan Tulis Dan Yang Terakhir Yaitu Pengukuran Yang Menggunakan Jangka Sorong Yaitu Dapat Digunakan Untuk Mengukur Panjang Garis Tengah Atau Kedalaman Benda-benda Berbentuk Bulat Atau Lingkaran Contohnya Yaitu Pengukuran Garis Tengah Kelereng Atau Pengukuran Cincin Menggunakan Jangka Sorong Nah Itu Tadi Materi Kita Hari Ini Semoga Video Dari Ustada Bermanfaat Cukup Dari Ustada Tetap Semangat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah Tengah 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 Terima kasih.